selamat menikmati sobat youtube bisa mendapat pemberitahuan untuk tayangan video-video selanjutnya video-video tutorial maupun unboxing kesempatan kali ini masih saya bahas tentang drone HC38 ini sudah GPS, kamera sudah 4K kalau yang kemarin kita bahas keseluruhan dari unboxing sampai tutorial jadi mungkin terlalu lama untuk yang sedang mencari tutorial ini saja cara menerbangkan atau mengenal fungsi-fungsi remote kesempatan kali ini akan saya bahas masalah fungsi-fungsi remote dan cara bagaimana menerbangkannya oke, baik, kita langsung saja tidak usah lama-lama dan ini saya terangkan untuk fungsi-fungsi remote-nya untuk stick ini ada dua biasa secara umum ada dua stick stick yang kanan maupun stick yang kiri stick yang kanan adalah stick arah untuk arah maju, arah mundur, arah samping kanan dan samping kiri sementara untuk stick yang kiri ini adalah fungsinya untuk menerbangkan pesawat kalau sudah terbang, nanti sudah terbang kira-kira tinggi 1 meter, 2 meter pengen tinggi lagi, kita tinggal arahkan stick ke depan stick ke depan nah, makin tinggi kalau untuk menurunkan stick kita arahkan ke belakang tapi jangan sampai nempel ini ya jangan sampai nempel beberapa detik nanti kemungkinan mesin nanti bisa mati jadi cukup diarahkan ke belakang tapi jangan sampai nempel kemudian ini, tombol-tombol yang ini kalau yang ini on-off ya ini tombol on-off geser ke kanan geser ke kanan dia nanti on ya ini tombol tombol RTH return to home jadi drone ini otomatis nanti bisa bisa return to home atau pulang sendiri ketika baterainya low baterai kurang misalnya 30% atau 20% dia otomatis pulang sendiri kemudian tombol yang ini adalah tombol waypoint dan ini untuk tombol ininya untuk membuat arah waypointnya kalau kita mau membuat waypoint ini kita buat titik-titik waypointnya dulu ini ini kita pencet kemudian nanti di aplikasi tinggal kita gambar mau bentuk segitiga apa bentuk gimana terus kalau sudah tinggal kita klik yang ini waypointnya nanti dia otomatis mengikuti arahan yang kita buat dikit-itik tadi kemudian yang ini ini adalah tombol giroskop kalibrasi giroskop kalibrasi itu setelah drone dinyalakan kemudian terhubung dengan remote kita pencet ini beberapa detik sampai nanti bunyi tit ini namanya tombol giroskop kalibrasi kalibrasi ya kemudian ini tombol GPS tombol GPS barangkali mau main di dalam ruangan disarankan tombol GPS-nya di non-aktifkan bisa ditekan beberapa kali nanti tombol GPS-nya mati kemudian yang ini yang ini adalah point of interest jadi ketika drone atas di atas kita tinggi kira-kira di atas rumah pengen drone itu muter-muter mengitari objek tertentu atau mengitari pas di atas kita kita pencet drone ini tombol yang ini kalau yang ini ini tombol headless mode kemudian ini tombol kamera pencet sekali dia foto pencet agak lama dia rekam video yang ini adalah tombol speed speed 1 speed 2 speed 3 kemudian yang tombol yang ini untuk menghentikan baling-baling ya menghentikan mesin dalam posisi darurat biasanya ini ini gak usah gak masalah udah semua ya oke kita langsung praktek aja ya untuk pertama kali pertama kali nyalakan drone terlebih dahulu pencet beberapa saat sampai sampai ini bergedip lampunya bergedip nah ini kalau udah bergedip lepaskan oke itu masih bergedip karena belum connect dengan remote-nya kemudian remote-nya kita nyalakan remote-nya kita nyalakan kita nyalakan nah ini udah udah connect ya ini udah nyala terang ini yang belakang ini lampu hijau yang belakang hijau itu udah nyala terang berarti udah connect kemudian kita tekan tombol gyroscope kalibrasi beberapa saat ini kita pencet nah itu kan bergedip-gedip semuanya udah itu berarti udah udah kalibrasi gyroscope kemudian yang lampu yang depan ini ya lampu yang depan ini dia masih masih gedip-gedip karena dia masih mencari sinyal GPS ini saya buat tutorial ini di dalam ruangan ya jadi sulit mencari sinyal GPS recommended kalau mencari GPS itu di luar ruangan terutama di halaman yang luas kalau ini sinyal GPS agak sulit karena di dalam ruangan dan drone ini pun tidak bisa terbang ketika belum ada GPS saya untuk membuktikannya ini kita nyalakan drone ini untuk baling-baling untuk menyalakan baling-baling tombol stick stick kanan dengan stick kiri yang kanan mojok kanan yang kiri mojok kiri bersamaan nah itu nyala nanti otomatis dia bisa mati sendiri beberapa saat dia mati sendiri kalau waktu normal kalau GPS sudah sudah ditemukan sudah normal GPS nya ketika ketika kita nyalakan nyalakan baling-baling maka kita angkat yang ini kita angkat yang ini maka dia akan terbang angkat yang ini ya ini di ke atas ini nanti dia terbang itu kalau lampu yang biru itu sudah bergedip sudah ada sinyal GPS nya berhubung ini belum ada sinyal GPS nya maka belum bisa diterbangkan kemudian untuk menghubungkan kamera drone dengan HP kita pakai HP yang support dengan Wifi 5G Wifi 5G pakai aplikasinya ini nah ini ini drone nya sudah sudah ini sudah connect dengan GPS nya coba kita nyalakan nyalakan kalau mau nyalakan ini diangkat nanti dia bisa terbang tapi ini berhubung kita mau tutorial saja kita lanjutin tadi yang pakai aplikasi itu ya untuk menghubungkan antara kamera drone dengan dengan HP download aplikasi XHY GPS aplikasinya seperti ini ini aplikasinya seperti ini XHY GPS di playstore ya setelah di download untuk menghubungannya hidupkan Wifi hidupkan Wifi ya Wifi dihidupkan di HP Wifi dihidupin nah kita ketemu dengan YD 4K GPS sekian sekian itu sudah tersambung kalau sudah tersambung kalau sudah tersambung tinggal kita klik aplikasi tadi yang kita download kita klik ini kita klik start nah kita klik start sudah connect dengan kameranya ini ya kan ini sudah klik dengan kameranya oke jadi mudah banget disini sudah ada keterangan ini GPS normal itu nanti kalau terbang disini juga ada tulisannya nanti speednya berapa ketinggian berapa itu ya distance berapa oke sahabat youtube nanti kalau masih belum jelas bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ya jangan lupa untuk share like and subscribe matursun terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so Terima kasih.